Intro Orang tua siswa di kota Cimahi berharap agar pandemi segera berakhir sehingga kegiatan belajar tatap muka di kelas bisa kembali dilaksanakan sebab kegiatan belajar yang dilaksanakan secara online maupun kenyungan guru keperwakilan siswa dirasakan hasilnya kurang maksimal seperti yang dilakukan salah seorang guru teka negeri pembina kota Cimahi pada Kamis 18 Maret 2021 carinya gini ini gambar apa bintang cari hurufnya bi bi yang tadi mana yang beli tadi ya bola itu apa ya kurang maksimal karena apa yang diterima sama anak itu kan tidak seperti di dalam kelas tidak langsung gitu terus kadang-kadang anak lebih banyak bermain daripada belajar ya harapannya semoga anak-anak ini dalam keadaan sehat dalam belajar dalam keadaan daring seperti ini tapi kalau bisa ya sekolahnya itu tatap muka lah seperti biasa gitu supaya anak-anak itu lebih maksimal menerima apa yang diberikan oleh guru dari berita terlebih dahulu dari berita terlebih dahulu dari berita terlebih dahulu dan paling kegiatan ini terlaksananya seminggu sekali dengan empat atau tiga anak Alhamdulillah hari ini ada empat anak jumlah satu kelasnya ada 15 anak tapi yang aktifnya hanya 10 anak yang 55 anaknya tidak tetap muka jadi hanya daring saja bedanya ya mungkin karena kalau di kelas itu anaknya lebih banyak kalau seperti kunjungan seperti ini kan anaknya lebih sedikit jadi lebih terlihat perkembangannya gitu ya harapannya walaupun BDR seperti ini pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan secara optimal kemudian kita bisa mempersiapkan anak untuk ke sekolah dasar